Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Ombos dalam acara Ombos TV. Pada kesempatan spesial kali ini, Ombos akan mengajak kalian mengupas tuntas sebuah mobil yang lagi hype banget. Sebuah mobil homologation spesial yang baru saja Ombos impor dari Jepang, sebuah Toyota GR Yaris. Pada video kali ini, kita akan membahas secara detail kelebihan dan kekurangan daripada Toyota GR Yaris ini dan kenapa dia sangat amat spesial. Nah, sekarang pasti kalian semua sudah penasaran kan, mau lihat lebih detail tentang mobilnya. Yuk, Ombos akan lanjutkan video ini. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke Ombos TV, Ombos ucapkan selamat datang. Buat kalian yang belum memfollow Instagram Ombos, boleh follow Instagram Ombos at Ascenti supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Ombos. Oke, sekarang mari kita lanjutkan videonya. Ombos ucapkan selamat menonton. Nah, inilah Toyota GR Yaris yang Ombos impor dari Jepang. Tipenya adalah RZ High Performance. RZ High Performance sendiri adalah trim level paling tinggi di Jepang. Kalau kita impor sendiri dari Jepang, kita bisa pilih trim level yang kita inginkan. Lengkap juga dengan spesifikasi atau option apa yang mau kita lengkapi untuk mobil ini. Jadi, benar-benar bisa kita customize. Nah, salah satu yang terlihat adalah warna putihnya. Mobil ini sendiri berwarna Super White 2 atau putih solid. Dimana Super White 2 ini menurut Om adalah yang paling JDM. Warnanya putih solid yang benar-benar mengentalkan aura JDM di mobil ini. Seperti bisa kalian lihat, ini JDM banget warnanya. Mantep kan? Nah, sekarang kita lihat cup mesinnya. Cup mesinnya sendiri ada dua profilnya yang memberikan kesan sangat gagah dan keren. Lalu kita lihat ke sini lampunya sendiri dia sudah full LED. Mantep banget, terang banget. Ada DRL-nya juga. Lalu bagian sini ini semuanya grillnya berwarna piano black. Kalau di RZ High Performance, ini trim levelnya. Ininya pasti berwarna piano black seperti ini. Terus sampai ke sana. Lalu kita lihat bampernya. Bampernya sendiri ada profil-profilnya yang sangat keren. Sangat muscular sekali bampernya. Di sini ada diffusernya untuk membantu aerodinamis. Warnanya juga piano black. Di sini ada carbon fiber-carbon fiber trim. Yang bentuknya seperti itu. Jadi aksen-aksennya seperti carbon fiber gitu ya. Terus di sini ada fog lampnya juga LED. Terang banget. Lalu kita lihat ke bagian sini. Ini semua dia punya memper trim yang bagian sini. Semua juga piano black. Karena ini RZ High Performance. Jadi piano black semua sampai ke sana. Lalu ini brake duct-nya ini untuk mendinginin rem. Ini juga piano black. Jadi ini berfungsi. Ini ada bolongannya ke sana untuk mendinginkan remnya pada saat kita pakai di lapangan. Dalam kondisi panas. Keren. Di sini juga ada logonya GR Gasur Racing. Jadi ini brake duct ini juga bagian daripada RZ High Performance. Oke. Bampernya seperti ini. Ini keren. Sangat gagah. Mantap. Terus kita lanjutkan sekarang dengan bagian fender. Untuk bagian fendernya seperti ini. Ada logonya GR di sini. Gasur Racing. Lalu untuk RZ High Performance juga sudah menggunakan velg seperti ini. Velg berdiameter 18 inci dengan material forge. Jadi dia sangat ringan. Buatan BBS. Jadi ini khusus untuk RZ High Performance. Bentuknya seperti ini dan warnanya hitam seperti ini. Red brake caliper yang ada tulisan GR juga eksklusif di RZ High Performance. Demikian pula juga dengan dia punya slotted disc brake. Jadi ini memang bawaan RZ High Performance seperti ini. Mantep. Di sini ada tulisannya forge. Terus di sini ada tulisannya BBS. Bane sendiri menggunakan Michelin. Michelin Pilot Sport 4S. Untuk suspensi juga sudah upgraded di mobil ini. Yang RZ High Performance. Dan juga dia depan belakang sudah menggunakan Torson Limited Slip Differential. Jadi depan belakang sudah menggunakan LSD. Keren. Kita lihat bagian spion. Spionnya seperti ini. Hitam. Ada zennya gitu. Keren. Lalu kita lihat dia punya pintu. Profilnya. Antak ke belakang gitu. Side skirt seperti ini. Untuk RZ High Performance juga sudah keyless. Lalu kita lihat bagian fender belakangnya luar biasa. Semok banget. Gendut banget. Keren. Mantap. Kita lihat untuk velg belakang seperti ini. Keren ya. Ring 18 BBS Forge. Lalu dia punya kalipernya juga merah. Ada pisan GR-nya. Dan juga sudah slotted untuk disc brake-nya. Keren. Lalu kita mundur sedikit kemari. Kita lihat bagian sininya. Sangat-sangat keren. Proporsinya mobil ini. Kita lihat sekarang bagian sininya dulu. Untuk bagian sini. Berwarna piano black juga. Roof spoilernya. Di sini juga warnanya piano black. Sampai kesana. Lampunya sangat keren. Iconic. Ada tulisannya GR-aris. Ada logo Toyotanya. Di sini ada tulisan GR-4. Berarti penggerak empat roda. Lalu kita mundur. Kita lihat. Bumper belakangnya. Nah untuk bumper belakangnya sendiri. Sudah ada diffusernya. Itu berwarna piano black juga. Kalau untuk di RZ High Performance. Itu kenal potnya 2. Lalu ada lampu mundurnya. Keren di tengah. Di diffusernya. Top. Kita lihat dulu mobilnya. Siluetnya sangat amat. Keren. Dan luar biasa. Mantep. Top banget. Nah. Ini ada. Yang spesial adalah di atapnya. Atapnya sendiri ini semua GR-aris. Menggunakan carbon fiber. Untuk mengejar ringan. Dan center of gravity yang lebih baik. Jadi sangat amat rapih. Nice. Rapih banget tuh. Top. Nah. Meskipun mobil ini menggunakan nama Yaris. Tapi sebenarnya. Yang sama dengan. Yaris biasa. Hanya beberapa item. Yang sama sama Yaris biasa ya. Nih. Lampu belakang. Nih. Syakvin antena. Terus. Lampu depan. Sama bagian sepion. Jadi hanya komponen itu yang sama dengan Yaris normal. Yaris biasa. Yang dijual di Jepang ya. Bukan yang dijual di negara lain. Nih ngomongin. Yaris JDM. Nah itulah bagian-bagian yang. Di share. Sama dengan. Yaris versi non. GR-arisnya. Nah gimana menurut kalian. Suka gak kalian dengan. Warna. Daripada. GR-aris. Hombos ini. Ini warnanya. Cukup spesial. Warna JDM. Super White 2. Putih solid. Dengan. Velg hitam. BBS Forge. Dan kaliper rem merah. Suka atau tidak. Bagaimana pendapat kalian. Yuk. Tulis ya. Di kolom komentar. Jadi om bos. Bisa tahu juga. Pendapat teman-teman. Tentang Yaris ini gimana. Oke. Sekarang mari kita lanjutkan. Dengan bagian. Dalamnya. Untuk masuk ke dalam. Kita tinggal kantongin kunci. Kunci seperti ini. Keren. Lalu kita tinggal selipkan. Tangan kita di handle pintu. Karena ini sudah kilas entry. Maka. Spion akan unfold. Dan. Kita bisa membuka pintunya. Sekarang kita bahas dulu. Mulai dari sini ya. Kacanya keren banget. Frameless. Itu yang membedakan mobil ini. Dari mobil-mobil. Yang pintunya banyak. Kalau mobil-mobil. Frameless itu. Biasa pintunya dikit. Keren. Ini material-materialnya juga semua. Soft touch. Nah ini juga. Material-materialnya seperti ini. Di RZ High Performance. Adalah standarnya. Ini bauan di RZ High Performance. Di sini ada untuk tarik-tarikan. Untuk buka pintu. Ini biasalah ya. Door lock. Ini ada aksen-aksennya juga. Seperti titanium silver. Di sini ada bisa buat naro-naro. Minuman atau barang. Di sini ada speaker. Terus di sini ada untuk mengatur mirror. Sudah auto-folding juga. Door window. Central lock. Seperti biasa. Kalian bisa lihat. Di sini sebuahnya materialnya keren. Sweat. Terus kita lihat interiornya seperti ini. Nah joknya ini juga khusus untuk RZ High Performance. Jadi ini joknya spesial. Jadi dia modelnya berbeda dibandingkan dengan RZ High Performance. Dan juga ada aksen-aksen seperti ini. Titanium silver. Yang memberikan kesan lebih. Maco. Lebih gagah. Mantap. Terus di sini stitching-stitchingnya juga sangat amat rapi. Kalian bisa lihat. Rapi sekali. Dan tengahnya ini ada. Seperti. Alcantara materialnya sama leather. Jadi. Dua material. Dan benar-benar. Ini high quality grade material. Keren. Jadi joknya RZ High Performance seperti ini ya. Kalian bisa lihat ya. Sampai kemari semuanya. Sangat rapi. Nice. Terus pengaturan jok semuanya manual. Jadi. Tidak ada yang elektrik-elektrik. Maju-mundur juga semua manual. Pedal-pedalnya seperti ini. Ini juga untuk RZ High Performance. Materialnya seperti ini. Lalu juga ini ada intercooler water spray. Ini juga standar di RZ High Performance. Kursi belakang seperti bisa kalian lihat seperti ini. Untuk masuk ke belakang ini kita tinggal majukan. Dan kita bisa masuk ke belakang. Nah ini atapnya kan melandai mobilnya ya. Jadi untuk headroom sih kalau duduk di belakang tidak begitu lega. Tetapi untuk legroom masih lumayan. Bisa lah untuk dua orang duduk di belakang dengan lumayan nyaman. Oke. Sekarang mari kita masuk ke dalam. Untuk nyalain mesin kita tinggal ngantungin kunci. Injek kopling. Sama tekan tombol yang ini. Maka mesin akan segera menyala. Ada logo GR-nya di side unit. Dan di sini pun ada logo GR-nya. Keren. Sekarang kita bahas satu per satu ya. Detail dari interiornya. Kita mulai dari sini. Di sini kisi-kisi AC-nya bentuknya kayak gini. Bisa kalian lihat lucu juga. Cukup unik. Ini materialnya lumayan oke. Cukup menyenangkan. Untuk kita pergunakan dan kita pegang-pegang. Jadi tidak ada keluhan mengenai material. Nah yang kita mau bahas yang terlihat dulu di situ. Ini opsional yang daripada mobil ini. Yang Om Bos pilih itu disesuaikan dengan apa yang Om Bos ingin. Jadi nomor satu kita lihat dulu. Omlo sound system itu di mobil harus bagus. Dalam artian kalau mobil itu mau dipergunakan sehari-hari harus nyaman. Karena daripada itu di RZ High Performance ini sudah menggunakan speaker premium sound dari GBL. Sini tweeternya seperti bisa kalian lihat GBL. Di sini pun head unitnya menggunakan GBL. Yang sangat keren. Ini premium sound dari GBL. Twitternya pun semua GBL. Speaker-speakernya pun GBL. Jadi suaranya mantep. Lalu mobil ini sendiri sebenarnya waktu pesan bisa ditambahkan opsi TSS atau Toyota Safety Sense. Yang nanti akan berada di sini. Tetapi Om Bos sengaja tidak memilih opsi tersebut. Karena Om Bos merasa tidak perlu untuk menggunakan TSS di mobil performance seperti ini. Jadi bukan berarti di RZ High Performance tidak bisa ditambahkan TSS. Tapi memang sengaja Om Bos tidak memilih opsi tersebut untuk di mobil ini. Kita sekalian lihat setirnya ya. Setirnya seperti ini. Ini ledernya semuanya sangat high quality. Great material. Enak sekali digenggamnya. Ada stitching-stitchingnya putih. Kalian bisa lihat tuh. Stitchingnya pun rapi ya. Keren. Stitching-stitchingnya semua sangat amat rapi. Terus di sini ada macam-macam nih untuk ngatur-ngatur MID. Di situ. Untuk MID juga bisa diganti-ganti dari sini. Ya. Untuk ganti-ganti itu. Terus di sini ada aksen juga. Brush aluminium. Sama ada logo GR. Dimensi setirnya juga pas. Enak. Digenggamnya sangat nyaman. Love it. Lalu kita lihat speedometer-nya sendiri. Instrument cluster-nya sangat sederhana. Tapi informatif. Dia punya RPM di situ. Temperature di situ. Di tengah ada MID. Sekarang om biasa masukkan di bus. Bus indicator segitu. Terus yang ini juga terlihat speedometer. Dengan indikator BBM dan ada logo GR juga di sana. Keren. Lalu di sini dia punya lampu-lampu sudah auto. Di sini untuk perwi-perwi peran. Di sini ada untuk tilt and telescopic steer. Manual tentunya. Di sini ada kisi-kisi AC. Ke sana. Ada aksen begitu sampai ke sana. Yang memberikan kesan. Symetris. Streamline gitu. Keren. Terus kita lihat bagian sini. Spion-nya biasa saja. Standar. Lampu-lampu juga semuanya. Standar ya. Tidak ada yang terlalu spesial lah. Biasa saja lampu-lampunya. Terus kita lihat bagian sini. Ada sun visor. Lengkap dengan vanity mirror. Di sini juga. Jadi kita bisa ngaca dulu. Seperti ini. Mantap. Dia punya plafon semua warnanya hitam. Bahannya juga bagus. Jadi benar-benar sporty. Nice. Sekarang kita lihat bagian sini. Ini untuk AC-nya sendiri. Sudah dual zone. Dengan auto. Mantap. Di sini. Ini ada opsi juga untuk heater jog. Cuma sengaja tidak dipilih opsi-opsinya. Karena tidak perlu. Kita negara tropis. Tidak perlu heater-hiteran. Ini USB. Ini biasa. Seperti bisa kalian lihat. Ini untuk merubah-rubah. Dia punya driving mode-nya. Nanti om jelaskan pada saat berkendara. Kalau dirubah-rubah. Jadi ini kan mode normal. Jadi kalau kita ubah sport. Jadi berubah kayak gini. Sport. Kalau ke kanan jadi track. Kalau kita balikin lagi tetap kan jadi normal. Nah biasanya normal ini untuk dipergunakan sehari-hari. Lalu kita lihat ke sini. Dia punya tuas transmisinya. Keren banget. Posisinya pas. Feelnya enak. Dan semuanya benar-benar mantep. Manual 6 percepatan. Keren. Di bawah sini ada stitching-stitchingnya juga. Putih-putih gitu. Benangnya keren. Terus kita lihat sini. Handbrakenya masih mechanical. Keren banget. Ini juga special. Handbrakenya punya fitur khusus. Jadi dia bisa kalau dibetot sambil jalan itu bisa memutus aliran daya tenaga ke roda belakang. Sehingga bisa ngedrift-ngedrift dengan lebih mudah. Mantep. Di sini ada IMT. IMT itu untuk auto-blip. Jadi membantu kita rev match pada saat kita mengganti gigi. Ini seperti biasa untuk mati-matikan traction control. Ini untuk mematikan auto start stop. Di sini ada yang sangat spesial. Ada logonya itu WRC. GR-WRC. Mantap. Ini logo yang sangat spesial nih. Mantep banget. Terus kita lihat situ. Di situ biasa ada laci. Terus di situ dot rimnya kayak gitu. Keren. Jok penumpang depan keren banget. Joknya khusus untuk RZ High Performance. Jadi benar-benar sporty. Keren banget. Di sini ada cup holder. Sama ada biasanya buat nano-naro barang gitu. Keren sekali interiornya. Sangat-sangat rally style ceritanya gitu ya. Mantap. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan bagian lainnya. Untuk membuka bagasi. Kita tinggal kantongin kunci. Lalu kita tekan tombol yang di sini. Lalu kita angkat. Bagasi akan segera terbuka. Dengan bukaan yang cukup besar. Dan sangat mudah untuk memasukkan barang. Karena ground clearance-nya tidak terlalu tinggi. Seperti bisa kalian lihat. Bagasinya sendiri sudah ada pegasnya. Jadi sangat empeng. Tinggal digituin. Yang langsung naik. Bagian sini tutupnya semua rapi. Cat-catnya rapi. Pelapisnya pun rapi. Di sini pun ada penutup. Sehingga kita kalau bawa barang di bagasi. Tidak terlihat dari luar. Lalu seperti inilah kapasitasnya. Jika dirasa kurang. Bisa diperluas. Dengan melipat jok. Sehingga kalau mau track day. Misalkan kita mau bawa velg. Mau bawa ban. Atau membawa apapun yang butuh space. Tinggal kita tekuk saja. Dan bisa kita manfaatkan secara optimal. Lumayan besar. Untuk ruang akomodasi bagasi. Di GR-aris ini. Nah yang paling menarik ada di balik sini. Di balik ini ada. Aki. Dan ini. Ini adalah reservoir. Untuk intercooler spray. Jadi untuk peningin intercooler. Itu menggunakan air. Yang tadi tombolnya ada di depan. Isi airnya dari sini. Ini tempat penampungannya. Itu ada tulisannya water only. Nah. Intercooler spray ini. Atau peningin intercooler ini. Sudah menjadi standar. Pada trim level. RZ high performance. Mantap. Oke. Sekarang. Mari kita lanjutkan dengan melihat mesinnya. Untuk membuka kap mesin. Tinggal tarik tuasnya dari bawah setir. Terus kita angkat. Kap mesin sendiri masih pakai penyangga gini. Jadi mesti dua tangan untuk bukanya. Oke. Sekarang kita lihat bagian sininya. Kap mesinnya semua sudah rapi. Sudah dicat. Dan ada peredamnya. Keren. Bagian yang paling menarik ada di sini. Ini bagian yang paling spesial dari mobil ini. Adalah mesinnya. Mesinnya sendiri menggunakan mesin bespoke dari Toyota. Seperti bisa kalian lihat di depan sini tulisannya turbo. Dan GR. Gasur Racing. Mesin ini sendiri berkode G16E GTS. Menghasilkan tenaga 272 PS. Dengan torsi 370 Nm. Dipadukan dengan transmisi manual 6 percepatan dengan penggerak 4 roda. Figur akselerasinya pun cukup lumayan. 0 sampai 100 km per jam. Tercapai dalam waktu 5 detikan. Which is sangat spektakuler. Pada saat mobil ini dibuat. Mesin ini mendapatkan gelar. Mesin 3 silinder paling bertenaga di dunia. Kapasitas sendiri mesin ini memang 1600 cc. Konfigurasinya 3 silinder. Bensin dengan teknologi turbo charge. Jadi amat sangat spesial mesin ini. Oke. Sekarang pasti kalian ingin mengetahui seperti apa. Impresi berkendaranya. Yuk mari ombos akan ajak kalian untuk berkeliling. Menggunakan C-Aria di sini. Nah sekarang mari kita muter-muter naik C-Aria Ries Ombos ini. Kita bahas satu per satu mulai dari mesinnya. Mesin mobil ini sendiri sangat spesial. Menggunakan mesin Toyota yang bespoke. Berkode G16E GTS. Berkapasitas 1600 cc 3 silinder bensin. Dengan teknologi turbo charge. Menghasilkan tenaga 272 PS. Dengan torsi 370 Nm. Dipadukan dengan transmisi manual 6 percepatan. Dengan penggerak 4 roda. Jadi mobil ini sendiri sangat spesial. Mesinnya bespoke. Demikian pula dengan penggeraknya. Mesin ini sendiri pada saat standar. Mempunyai figur akselerasi yang oke banget. 0-100 km per jam. Tercapai dalam waktu 5 detikan. Itu mantep banget. Jadi mesinnya 2 jempol. Lalu dia punya transmisinya juga sangat mantep. 2 jempol. Manual 6 percepatannya sangat presisi. Sangat mekanikal sekali. Dan benar-benar memberikan feel yang mantep banget pada saat kita mengganti gigi. Koplingnya pun feelnya enak. Jadi koplingnya juga sangat enak. Untuk dipergunakan dan dioperasikan. Lalu kita bicara untuk penggeraknya itu sangat spesial GR4 nya. Penggerak 4 rodanya mempunyai 3 penyetelan. Yang pertama adalah mode normal. Dimana di mode normal ini. Distribusi tenaga torsinya. Itu 60% ke roda depan dan 40% ke roda belakang. Lalu ada mode sport. Di mode sport ini. Dia punya distribusi torsinya. 70% ke roda belakang dan 30% ke roda depan. Lalu ada lagi mode track. Pada mode track distribusi tenaganya torsinya. 50% ke roda depan dan 50% ke roda belakang. Jadi benar-benar balance. Itu mantep banget. Jadi luar biasa. Sistem penggerak di mobil ini sangat canggih. Dan benar-benar bisa merubah karakter mobil ini. Sesuai dengan keinginan kita. Keren. Lalu untuk pengereman sendiri. Feel pengereman dari mobil ini sangat enak. Feelnya sangat mantep. Respon pedalnya juga enak. Dan kemampuan pengeremannya juga sangat mumpuni. Mantep. Lalu untuk suspensi. Karakternya juga sesuai dengan peruntungan. Jadi tidak terlalu empuk. Tapi cukup dewasa. Sehingga memberikan. Masih cukup nyaman dipakai di kecepatan rendah. Tidak terlalu keras. Tapi semakin tinggi kecepatan kita. Semakin stabil. Jadi benar-benar enak untuk digunakan. Bermanuver di kecepatan tinggi. Di kecepatan menengah dan rendah pun enak. Mobil ini berasa sangat lincah. Karena juga dimensinya kompak. Dan juga feel dan respon daripada setirnya itu sangat luar biasa. Benar-benar akurat dan presisi. Lalu kita bicara untuk NVH. NVH mobil ini biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Wajar karena memang ini mobil untuk lapangan. Lalu kita bicara lagi mengenai posisi mengemudi. Posisi mengemudi di mobil ini cenderung tinggi. Seperti halnya mobil rally pada umumnya. Tetapi sangat ergonomis. Dengan semua kaca-kaca yang dapat terlihat dengan jelas. Semua kaca-kaca yang sangat. Kalau menurut Ombos tidak ada blind spot yang berarti. Jadi kita masih bisa melihat ke semua sisi dengan baik. Dan juga benar-benar sangat memberikan perasaan menyenangkan berada di mobil ini. Karena kita berasa di sebuah mobil yang sangat spesial. Posisi mengemudi enak. Posisi tombol-tombol. Posisi setir. Posisi transmisi juga semua. Pedal-pedal sangat enak. Jadi benar-benar sangat menyenangkan berkendara menggunakan mobil ini. Untuk kelengkapan kabin juga oke. AC-AC semua oke. Lalu dia punya sound system juga oke. Sudah menggunakan GBL yang premium sound. Jadi benar-benar sudah memanjakan pengemudi dan penumpangnya. Nice. Lalu kita bicara sekarang untuk dia punya keunikan lain. Nah keunikan lain dari mobil ini adalah dia sangat sulit didapatkan. Dengan demikian makanya harganya sangat melambung. Karena memang mobil ini hanya diproduksi sekali. Dan setelah itu tidak diproduksi lagi. Karena oleh karena itu semua orang kolektor berbundung-bundung semua untuk membeli mobil ini. Dan untuk mengkoleksi mobil ini. Maka daripada itu Om Bos sendiri Dari awal lihat mobil ini Udah benar-benar pengen punya. Om Bos bilang Wah harus punya nih mobil. Karena memang dia begitu spesial. Dan sangat Dan tidak banyak lah mobil yang Pertama kali Om Bos lihat Om Bos langsung jatuh hati dan ingin memiliki. Nah G-Ari Aris ini benar-benar dari awal Lihat Om Bos pengen langsung punya mobil ini. Karena memang dia sebegitu istimewanya. Om Bos bangga dan bersyukur sekali Bisa mengimpor cukup banyak G-Ari Aris ke Indonesia. Dan itu benar-benar sebuah pencapaian yang luar biasa. Karena memang mobil ini di seluruh dunia Sangat amat sulit Untuk didapatkan. Jadi memang G-Ari Aris selain mobilnya keren Punya kelebihan lain Sebagai sebuah Instrumen investasi. Dan yang tidak kalah menyenangkan adalah Setiap kali kita naik mobil ini Di jalan semua orang Melihat Dan kita berasa Sangat amat spesial. Karena memang mobil ini Adalah mobil homologation spesial. Nah Om Bos rasa cukup untuk video kali ini Buat kalian yang Suka dengan videonya Boleh kalian like Buat kalian yang baru pertama kali Mampir ke Om Bos TV Om Bos ucapkan selamat datang Buat kalian yang berkenan dengan Om Bos TV Boleh kalian subscribe Dan jangan lupa di share juga Videonya ke teman-teman Biar semakin banyak yang tahu Tentang Om Bos TV Sehingga bersama-sama Kita dapat Memajukan Komunitas otomotif di Indonesia Dan industri otomotif Indonesia Oke Terima kasih Buat semua yang udah nonton Om Bos pamit dulu Sampai jumpa di video selanjutnya God bless you Bye bye Sub indo by broth3rmax